Intro Berita apa saja kah yang belakangan hangat dibicarakan di dunia maya? Mulai dari video lipsync wanita Singapura yang menjadi viral di Twitter. Aksi mengagumkan wanita Papua bernyanyi lagu Jawa sayang kemalen. Serta ada pula video mencengangkan pria yang memandikan buaya. Berita pertama datang dari sebuah video unggahan Ad Irni Yirdina yang dinilai. Berita pertama datang dari sebuah video unggahan Ad Irni Yirdina yang dinilai sangat kreatif oleh para warganet hingga menjadi viral. Pasalnya dalam video tersebut wanita asal Singapura ini sanggup melipsingkan dua suara sekaligus dengan kamera yang zoom dan zoom out. Berikut cuplikannya. Video yang diunggah sekitar tanggal 6 Desember lalu langsung dibanjiri komentar oleh para warganet dan kebanyakan komentar tersebut bernada positif. Hingga kini postingan Ad Irni Yirdina telah disukai lebih dari 198 ribu kali dan telah disukai lebih dari 362 ribu kali. Wow! Lalu bagaimana menurut Anda? Unik bukan pemirsa? Penanggut Via Valen memang sedang naik daun. Tak butuh waktu lama lagu berjudul Sayang langsung meledak di pasaran. Tak cuma tampil show of air di daerah-daerah dan on air di sejumlah stasiun televisi, Via juga menghibur penggemarnya lewat aplikasi bernyanyi karaoke online small. Namun kali ini bukan Via Valen yang menjadi sorotan para warganet, justru wanita asal Indonesia Timur yang berada di sebelahnya yang membuat para warganet terpukau. Tidak hanya itu saja, para warganet juga kagum dengan kepiawayan Mace Sagu dalam bernyanyi rap bahasa Jawa. Wah, 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 keren bukan pemirsa? Pantas saja jika banyak warganet memuji suara emasnya. Jika lo minggu lalu terdapat video viral seorang ibu, mencuci sambil ditemani buaya, sekarang tengah heboh seorang pria menyikat dan memandikan buaya. Dalam video berdurasi 29 detik tersebut, pria bercelana pendek dengan santai memandikan dan menyikat bagian mulut, leher, dan kepala buaya. Lalu uniknya lagi, hewan karnifor yang dikenal ganas itu tampak tenang dan tidak berontak maupun adalah hal yang biasa dilakukan sejak 20 tahun lalu. Iya, buaya dengan panjang 2,5 meter itu memang sudah dipelihara sejak kecil. Jadi hal tersebut merupakan hal yang biasa bagi keluarga Iwan. Kemarin tepatnya pada tanggal 11 Desember 2017, Radio Sejakarta serempak mati total sejak pukul 7 lewat 45 menit hingga pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Setelah 15 menit mati, syaran radio kembali mengudara diawali dengan alunan lagu Indonesia Raya diikuti suara Presiden Jokowi Dodo. Dalam rekaman suara, Jokowi mengatakan dia adalah pendengar radio dan berujar tidak ada syaran radio, apakah enak? Matinya syaran radio selama 15 menit di Jakarta memang ternyata disengaja karena merupakan bentuk kampanye untuk mendengarkan radio. Seiring dengan matinya syaran radio di Jakarta, di media sosial Twitter mulai dibanjiri komentar dari warga kami. Pasti kita merasa kesal karena tak ada radio, hingga hashtag Radio Gue Mati menempati trending topik nomor 1 di Twitter. Rantas, apakah Anda salah satu orang yang mengalaminya? Kemarin tempatnya tanggal 11 Desember 2017, hujan lewat disertai angin kencang melanda kawasan Jakarta sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Walaupun hanya diguyur hujan satu jam, namun akibatnya sejumlah tempat di Jakarta mengalami genangan yang menimbulkan kepadatan lalu lintas. Bahkan terdapat pula sejumlah pohon tumbang dan gangguan KRL. Kawasan kuningan pun terendam banjir 10 hingga 20 cm. Kemacetan parah juga terjadi di sana. Karena itulah banyak warga net yang mengupload seperti apa kondisi kemacetan banjir hingga menjadi trending topik kedua di lini Twitter 11 Desember 2017. Terima kasih telah menonton!